Halo teman-teman Baik lagi jalan gue simtek kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team ya kita bahas teman-teman pak live for baru wifat baru ya oke S limited krafton ya 415 waduh momentumnya kecil teman-teman 415 ya tapi stamina nya kecil ya eh atk 20.000 defense perbesaribu physical 18.000 cuman bisa AM skill type European 17 persen Swift interception sonic pass pasifnya FBS full body stand 25 persen haanya rain resistance anti-hujan skill type European plus 5 persen skill block cancel satu auto intercept 50 persen eh ini leondik Sakon Yumikura ya kita lihat eh Clifford ya Louis Ford Brian Louis Ford ya shootnya 7500 100 driblenya 6.500 pasti 6100 ya defensenya kecil cuman intercept aja paling gede 5500 speednya 6700 powernya 5600 teknik 5900 yah ini apa ya gua di jurai teman-teman gua agak bingung sama klub ini ya ini limited ya ini limited ya ini limited lu padahal tapi kelasnya kok kayaknya kayak nih cocoknya debut transfer biasa ini kayak begini nih ya kalau pribadi gua sih bilang seperti itu temen-temen ya jadi ini karena dia ngebus 5 persen ya sama tim skillnya skill type European 17 persen netherland dan we ya ini kalau gue bilang orang lebih karang ngincer tim skillnya ya kalau buat main Green Europe jadi biar bisa 17x3 gitu 51 persen kali ya dan keepernya untuk saat ini baru Zino ya muler-mulernya juga belum 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 pada dapet tuh udah gitu muler yang baru juga nggak bisa jadi full keeper ya ini kita bandingin sama ini memang mirip-mirip teman-teman ya cuman yang tadi shootnya dia lebih gede cuman apa ya kalau secara ini karena dia inside master dia lebih kepake untuk defense untuk passing ya tapi kalau buat nge-shoot ya pasti yang lebih kuat yang tadi ya dan ini tuh ada sama sih kayak FBS ya force momentum ya kan force momentum dan ini nggak kepengaruh sama stami sama energi ya kan terus eh green type skill type itu dapet 2% juga European player plus 2% juga ya kan jadi gua pribadi lebih apa nyaranin lebih kepake ini temen-temen ya daripada yang tadi ya mungkin buat main so main yang bener-bener Green Europe 51 persen Nah itu memang mungkin pakaian tadi ya ini kalau gua belah sih lebih kepake dan ini punya skill block cancel juga Hai malayan tadi mungkin apa ya ya mirip-mirip kayak ada flash Brian yang lama gitu ya yang warna merah ya oke kita bahas sedikit jadi ada update untuk tanggal 6 ya 2 hari lagi nah ini nih nanti UI nya itu berubah ya UI itu maksudnya tampilan temen-temen ya tampilan menunya nanti berubah model baru terus mode baru di online jadi ada quick match group match random match tuh ya kan yang quick match bisa lawan specific team terus yang sama grup ini yang grup ini yang nanti kita mesti lihat nih kayaknya menarik ini ini grup nih grup match ya kalau kalau random match biasa lah ya ya terus tuh bisa ganti formasi sama tim skill pas apa namanya istirahat halftime ya terus pada saat attack ya kan terus passing ke tempat di manang di nggak ada temen ya defender defender musuh itu langsung nyamperin bola itu ya kan terus eh interceptnya nyala ya terus bisa pilih selek bisa pilih sekarang bisa pilih clear pada saat matchup ya kan setelah dapet bola dari dari temen ya kan dari sudut nah kalau kalau clear nya dipilih nanti bolanya langsung ketendang ke tengah ya ketengah pertanding apa ketengah lapangan gitu terus challenge road itu nanti X nya katanya di hilangin mungkin diganti nama apa gimana ya diganti yang baru ya hadiahnya sih kita nggak tahu ya terus tuh skip skip tiket itu sekarang bisa dapet itu tuh stage reward ya Oh terus sekarang bisa nanti bisa akses klub chat dari homescreen ya menu utama terus di file member players who have log login most recently are are display berarti nanti di file member nanti ada file member itu nanti bisa kelihatan siapa yang sering login nah ini kita nih kayaknya memang tanggal ini update besar ya teman-teman ya update besar ya jadi kita ini remove volt apa challenge road ya challenge baru yang ini dulu ya Nah ini ada kayak waktu itu nih kayak kalau nggak salah nih kayak tahun baru ya nggak salah nih pet grimbos only cuman DBP ya kalau dilihat gambarnya ya bau lah ya ini kan isinya SSR tiket ya 10 players 10 player transfer with two carefully selected SSR player garanti jadi dapet garanti dua SSR player tapi udah dipilih ya udah dipilihin mungkin kayak kemarin ya temen-temen ya bunyi ini bukan ini ya bukan kita pilih mau ngambil yang mana ya ini kalau dari bacaannya tulisannya ya nanti udah dikelompokin cuman isinya itu-itu aja gitu nah kita nanti dapet ya dua itu yang mana ya random ya udah gitu ada rookie login boros renewal ya dapet 100 dreamball SSR tiket tiga ini untuk yang baru kali ya main baru gimana nih apa semuanya nih dapet nih cukup-sukup dapet semuanya ya comeback login bonus 50 dreamball sama SSR transfer tiket dua dan yang paling penting untuk tanggal 6 ini dia nih wuih Roberto baru cuy ini kalau prediksi sudah pasti ini Roberto merah teman-teman cuman kita nggak tahu ya idenya Club seperti apa ya bisa jadi bukan merah tapi kalau semua orang pasti predisinya ini merah dan genzo ini warnanya genzo biru ya ini genzo klub hamburg ini debu transfer ya gede 1000 celebration transfer terus ada delivery juga multiple transfer 10 transfer ya bisa dapet 100 total sama ada dua ya berarti ya ada dua ya yang ini Japan yang ini non-Japan wah ini menarik ini ada Snyder ini ada Snyder Rising Sun terus ada event-event medal ya kan event medal terus login bonus terus event mission sama campaign join Kopa gua rasa semua udah hampir udah punya klub ya nanti kita pasti otomatis dapet lima dreamball ya sisanya biasa kita gacha temen-temen kita daily gacha aja misalkan itu tampilannya baru gitu ya orangnya ganti gitu ya jangan Tsubasa Misaki terus ya kan yang lain kek dulu tuh ada Pierre sama Napoleon gitu biar nggak bosen Oke Shisaki Wah skip Pinsahki Junior yuk oke Brian baru kurang menarik teman-teman Brian nya ibarat kata kelas-kelas teri lah kalau di bola itu mediocre lah kayak gitulah Oke siapa tau gue dapet ya moga-moga nggak tahu dikasih apa nggak kasih ya kalau udahlah ya Nah ini mah berat cuy kisah kikun kita zong ya nanti kita lanjut gacha di tanggal 6 Roberto versus Genzo ya kita ketemu lagi di video berikutnya kita kita